Kota Banjarmasin yang juga dikenal Kota Seriwusungai akhirnya kembali menjadi kota tempat berlangsungnya audisi stand-up komedi Indonesia yang kali ini sudah season ke-10 atau Suci X. 70 komika dari berbagai daerah di Kalimantan mencoba mengadu nasib dengan kemampuan komedi di depan mikrofon. Sang juri yang terhormat kali ini adalah David dan Regen. Audisi kali ini benar-benar serius untuk menjaring bakat komika daerah. Para juri berharap ada keresahan khas lokal yang diangkat menjadi ciri khas komika Kalimantan. Kemana itu kita ngobrol-ngobrol gimana ya komik-komik Banjarmasin ya, siapa ya kira-kira yang bagus ya, kita gak tau. Tapi ternyata pas audisi hari ini, gue kaget nih, ini kan udah jalan sekitar 30 peserta, baru 30 peserta gue ngelit kayaknya keren-keren ya ternyata ya. Tadi ada yang menarik perhatian kita itu ada dua, ada Irvan sama Pak Mansyur. Ini Irvan ya, Irvan kalau gak salah. Pokoknya ada dua orang, yang satu tuh anak dari orang tua yang cukup keras, satu lagi tuh seorang pedagang dawat. Harus diakui, harus disadari banget temen-temen yang mau lolos di Suci 10 ini, harus punya keunikan yang sepertinya tuh belum kita dapetin di season-season sebelumnya. Karena kalau pembanding tuh udah pasti kayak misalkan dari Komika Timur, kita sudah punya Komika Timur banyak. Jadi temen-temen ini harus punya nilai unik lain selain yang udah dipunyain sama peserta-peserta atau senior-senior yang udah tampil di Suci. Ekspektasi yang awalnya tidak terlalu tinggi di Kalimantan ternyata dipatahkan. Sejumlah Komika berhasil memecahkan tawa lepas dan mengkoda David dan Rigen untuk menyerahkan silver ticket. Namun ada tujuh Komika yang akhirnya berhasil meyakinkan keduanya untuk memperi izin lolos ke Jakarta. Di antaranya Mansur dari Banjarbaru dan Safar dari Tarakan, Kalimantan Utara. Awalnya sih serius dengan ini yang pertama untuk stand-up, kemudian yang dikasih kesempatan kedua. Saya bikin materi lagi, saya sempat nangis di belakang. Kemudian saya yakin saya bisa, akhirnya yang kedua ini, saya bisa menuruti kata juri. Kalau persiapan untuk Suci sekitar satu bulan, untuk audisi satu bulan. Hukumannya dari mana? Dari teman-teman komunitas sama dari istri. Komika yang lolos dari Kalimantan ini seolah membuka harapan para juri bahwa Kalimantan punya potensi bersinar di Suci Eks. Dedy Junaidi, Samsul Alam, Kompas TV Bajar Masih, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!